Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, dosen pengampu mata kuliah Information and Communication Technology. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penggunaan Microsoft Excel. Dalam bidang pertanian, penggunaan Microsoft Excel lebih banyak ditujukan kepada dua tujuan utama, yaitu pengolahan data dan penyajian data. Pembahasan kali ini akan fokus kepada pengolahan data. Untuk pengolahan data, kita akan mempelajari konsep penggunaan dari Average, Sum, VLOOKUP, dan CONIF. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari rumus-rumus tersebut, mari kita lihat contoh dari nilai mahasiswa. Di sini ada beberapa nama mahasiswa, dengan tiga nilai tugas, tiga nilai praktikum, UTS, dan UAS. Kita akan memasukkan nilai rata-rata untuk tugas. Caranya kita klik kanan, Insert. Begitu juga untuk praktikum, Insert. Kemudian di sini ada rata-rata. Di bagian ini juga ada rata-rata. Ini bisa kita merging, Merge. Kemudian ini kita bisa merge. Ini di sini ada tombol Merge and Center. Ini juga kita bisa merge. Nah, rata-rata ada dua konsep. Menggunakan Average dan menggunakan Sum dibagi dengan jumlah data. Kita lihat dulu untuk penggunaan Average, sama dengan Average, buka kurung, data yang akan kita rata-rata. Enter. Kita tarik, bisa tarik ke bawah. Ingat, kursornya nanti akan berubah seperti ini. Dan untuk memudahkan penampilan, ini bisa kita klik untuk membuat angkanya sama dua angka di belakang koma. Ini adalah penggunaan untuk rata-rata. Inti dari konsep Average adalah menjumlahkan data yang ada dibagi dengan jumlah datanya. Ketika ini digunakan untuk kolom yang tidak memiliki nilai, pada contoh bisa dilihat Evi, pada tugas satu tidak mengerjakan, maka tidak ada nilainya. Maka, nilai rata-rata-rata sama dengan Average, buka kurung, nilai data yang kita pilih, 71. 70 tambah 72 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 71. Sedangkan untuk nilai 31 tidak dihitung. Sehingga, untuk rata-rata yang lebih tepat adalah menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita pilih jumlah datanya, tutup kurung, dibagi dengan jumlah data, 1, 2, 3, enter. Sama caranya, kita tulisnya tarik ke bawah, seperti ini. Untuk merapikan, kita bisa menggunakan Dec Decimal 2 kali. Dapat dilihat bahwa nilai Evi rata-rata untuk tugasnya adalah 47,33. Selanjutnya, misalkan untuk nilai akhir, ini diambil dari 30% nilai tugas. 30% nilai praktikum, 15% nilai UTS, dan 25% nilai UAS. Maka nilai akhir sama dengan buka kurung 0,3 dari 30% dikali dengan rata-rata. Tutup kurung, ditambah buka kurung 0,3 dari 30% nilai UTS, ditambah buka kurung 0,25 dari 30% nilai UAS. Tutup kurung, akan muncul seperti ini. Caranya, ini tinggal kita tarik lagi ke bawah. Maka akan ketemu nilai akhir. Selanjutnya, ini kita bisa selamakan. Misalkan untuk nilai akhir ada 2 nilai desimal. Selanjutnya, kita akan membuat nilai huruf. Nilai huruf, misalkan, disarat 0 sampai dengan 35, ini kita akan memberikan nilai E. Kemudian 35 sampai dengan 50, 50 sampai 55, 60, 65, 70. Ini misalkan adalah nilai D, 35 sampai dengan 50. C, 50 sampai dengan 55, B, C, 55 sampai 60, B, 60 sampai 65, A, B, 65 sampai 70, dan A, 70 ke atas. Maka nilai huruf, kalian bisa memasukkan manual, 65,45, nilainya adalah A, B, 61,95, nilainya adalah B. Tapi, cara ini membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga kalian bisa menggunakan fasilitas lain. Sama dengan V, lookup. Buka kurung, lookup value, kita masukkan angka ini, titik koma. Kalian tinggal ikuti ini saja ya. Di sini ada keterangan titik koma, punya kalian nanti bisa jadi titik 2, bisa jadi menjadi koma. Ini bergantung dengan Microsoft Excel yang kalian gunakan. Tipenya bergantung, kemudian apakah itu 365, apakah 2017, apakah 2013, sangat berpengaruh di sini. Kemudian tabel array, ini yang dimaksud dengan tabel array. Kemudian titik koma kembali, kolom, index, number. Di sini akan kita masukkan rujukannya. Karena saya menggunakan huruf, ini adalah kolom 1, dan ini adalah kolom 2, maka saya masukkan di sini sebagai kolom 2. Karena yang akan saya ambil adalah hurufnya. Koma, titik koma, ada dua pilihan, true atau false. True digunakan ketika nilai yang kita ambil mendekati dengan angka yang ada di sini. Kalau false, nilainya harus sama. Kita gunakan yang true, karena di sini mendekati. Tutup kurung, enter. Nah, kalau ini kalian tarik seperti biasa, maka akan muncul error. Kenapa? Karena ini akan bergeser. Kalian lihat, kolomnya adalah R dengan S. 12 sampai dengan 18. Padahal 12 ada di sini, sampai dengan 18. Sehingga kalian perlu menetapkan bahwa kolom ini tidak boleh bergeser. Artinya, caranya bagaimana? R7, ini R7. Ini kalian tekan F4. Jika F4 tidak bisa, kalian bisa menggunakan Fn F4. Atau, jika cara tersebut tidak bisa, kalian bisa menggunakan angka manual, dollar sebelum kolom, dan dollar sebelum baris. Enter. Setelah itu, kalian bisa tarik ke bawah. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, misalkan saya akan menggunakan mengulang, jika nilai yang digunakan adalah BC. BC ke bawah harus mengulang. Maka ini kita bisa bentuk, ini mengulang. Kemudian, DC, BC. Ini mengulang. B ke atas, ini tidak mengulang. Bisa kita copy kan. Caranya sama, mengulang dan tidak mengulang. Ini menggunakan sama dengan VLOOKUP. Kemudian, buka kurung. Kita masukkan nilai yang akan kita ambil. Misalkan, saya di sini. Titik koma. Ini kita bisa pilih. Tabel array-nya adalah 2. Kemudian, saya di sini bisa menggunakan FALSE. Karena di sini tidak ada RANGE. Sama seperti tadi. Ini kita kunci. Ini juga kita kunci. Kemudian, kita tarik ke bawah. Akan muncul seperti ini. Untuk melebarkan kolom, kalian bisa klik 2 kali di sini. Berikutnya, kita nyatakan kelulusan. Ini menggunakan fasilitas IF. Sama dengan IF. IF ini adalah logika. Jika kolom P itu sama dengan mengulang. Mengulangnya kita tulis dengan dalam bentuk tanda kutip. Sebagai tanda bahwa ini bukan rumus, tapi adalah nilai. Jika P7 sama dengan mengulang. Titik koma. Karena di sini permintanya adalah titik koma. Value if true. Value if true. Jika benar bagaimana? Jika mengulang, maka tidak lulus. Ingat, dalam tanda kutip. Titik koma. Value if false. Jika tidak mengulang, maka bagaimana? Maka di sini adalah lulus. Enter. Saya tarik ke bawah. Akan seperti ini. Maka saya akan memiliki dua kriteria. Lulus dan tidak lulus. Jika saya ingin mengetahui berapa banyak mahasiswa yang lulus. Dan berapa banyak mahasiswa yang tidak lulus. Kita bisa menggunakan fasilitas. Sama dengan CON. IF. Buka kurung. Ini kita pilih semua. Kemudian kita masukkan kriterianya. Kriterianya apa? Lulus. Enter. Begitu juga dengan yang tidak lulus. Sama dengan CON. IF. Buka kurung. Range-nya kita pilih. Tidak lulus. Tidak lulus. Tidak lulus. Jadi dapat dinyatakan bahwa ada 20 mahasiswa lulus dan 5 mahasiswa tidak lulus. Demikian pengolahan data secara sederhana menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Akhir kalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.